Halo sahabat kicau, kali ini saya akan berbagi cara untuk merawat anakan murai batu dan ciblek. Saya biasa ambil anakan di usia 7 hari, karena kalau diambil kurang dari 7 hari, sangat rawan dengan kematian. Jam 6 pagi, burung sudah diembunkan, agar bisa menghirup udara segar. Setelah kurang lebih 15 menit burung diembunkan, kita siapkan jangkrik untuk pakan harianya. Saya biasa meloloh menggunakan jangkrik, karena dengan jangkrik lebih praktis dan gampang, asalkan jangkrik terpenuhi asupan gisinya, bisa diberi kunyit, daun jambung, dan daun-daunan yang segar, agar anakan burung tidak lumpuh dan mencet. Karena di usia seperti ini, burung sangat rentan mengalami kelumpuhan dan mati. Penyebabnya kurangnya asupan gisi, menyebabkan daya tahan tubuh lemah dan mengakibatkan kematian atau lumput. Mungkin para teman kicau mani, juga banyak mengalami kasus seperti ini. Solusi terbaik untuk mengurangi angka kematian dan kelumpuhan, bisa dengan memberikan pakan untuk jangkrik dengan daun pisang, daun petaya, daun singkom, daun jambul, dan kunyit. Jangan sampai telat memberi makan, setiap satu jam sekali. Kalau sampai telat memberi makan, burung susah untuk membuka parun, akhirnya lemak dan tidak mau makan. Terlihat burung sangat sehat dan lincah, karena asupan gisi yang penuh, jangkrik sudah cukup. Asalkan asupan gisinya terpenuhi, setelah umur 13 sampai 15 hari, bisa diberi kerotong dan pur diaduk pakai air hangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perhatikan juga kebersihan kandang, setiap pagi dan sore bersihkan, agar tidak ada bakteri dan kuman yang menyebabkan penyakit pada burung. Kalau kandang selalu bersih, burung pun akan merasa nyaman. Ini adalah salah satu faktor penting, agar anakan burung walau seleksi alam hingga tumbuh dewasa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kandang dirasa sudah bersih, langsung dijemur, agar bakteri yang masih menempel mati terkena sinar matahari. Sekaligus burung pun bisa terjemur cukup 10 sampai 15 menit, hanya untuk menghangatkan tubuh burung agar mendapat vitamin B dan akan membentuk tulang yang kuat. Ini juga adalah salah satu cara untuk mencegah kelumpuhan dengan cara menjemur. Burung akan mendapat vitamin D dan terbentuklah tulang yang kuat dan kokor. Burung pun akan lebih sehat dan segar. Itulah beberapa pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam Lestari Salam Kicau Mania. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.